Halo Waalaikumsalam Halo Waalaikumsalam Dr. Kenan Dr. Rao Birama Sehat ya dok Iya Dr. Birama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera kami ucapkan kepada seluruh peserta Syukur Alhamdulillah kita semua dapat bertemu kembali di dalam rangkaian acara ASHOGI Apa saja Kutanya Himpunan Onkologi-Ginekologi Indonesia Setiap hari Rabu pukul 15.30 hingga 16.30 Yang pada kesempatan kali ini telah memasuki seri ke-51 ASHOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI Dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi-ginekologi sehari-hari Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Birama Robi selaku host pada acara sore ini Kami ucapkan terima kasih dan hormat kami kepada seluruh peserta Para guru besar, senior, sejadok, dan rekan-rekan panitia yang telah bergabung Acara ini akan berlangsung kurang lebih satu jam Dan untuk mempermudah jalannya diskusi nanti Dipersilakan bagi peserta acara yang ingin bertanya Dapat menuliskan pertanyaan-pertanyaannya melalui kolom Q&A dan seluruh gadaran peserta Akan terekam secara otomatis melalui Zoom Sehingga tidak diperlukan lagi nanti formulir absensi Dan tentu saja sertifikat bagi peserta akan dikirimkan oleh panitia Melalui email beberapa saat setelah selesainya acara Dan sebelum memulai ASHOGI pada sore hari ini Ijinkan saya memperkenalkan dua orang narasumber kita Dengan dua narasumber yaitu yang pertama Monicin, Dr. Dr. Nugraha Utama, Pelupesi SPUG, subspesialis onkologi Selaku konsultan onkologi-ginekologi FK, Universitas Hasanuddin Makassar Selamat sore dok Dr. Nugraha Suaranya belum masuk Baik, berikutnya Kami pundang berikutnya Dr. Dr. Tutadeya Adela SPUG, subspesialis onkologi Selaku konsultan onkologi-ginekologi FK, Universitas Sumatera Utara Selamat sore dok Selamat sore dok Dr. Birama Dan moderator kita pada sore hari ini yaitu Dr. Dr. Haryadi Yuseran, SPUG, subspesialis onkologi Beliau adalah konsultan onkologi-ginekologi FK, Universitas Selambung Makassar, Banjarmasin Sekaligus beliau sebagai wakil seksienologi Selamat sore Dr. Haryadi Selamat sore Dr. Birama, selamat sehat semua Alhamdulillah Baik, berikutnya Topik diskusi pada sore hari ini Kita akan membahas Manajemen tumor ovarium pada kehamilan Backlang untuk mempersingkat acara Kami terlebih dahulu untuk mengundang Dr. Dr. Haryadi Yuseran sebagai konsultan Di sini beliau selaku wakil seksienogi Untuk memberikan sambutan dan sekaligus Membuka acara ASKUG ke-51 Kami persilakan Dr. Haryadi Terima kasih Dr. Birama Dr. Birama Robi Indra Prasta SPOG Assalamualaikum Wr. Wb Salam selamat sore Salam sejahtera Salam sehat kepada para seluruh peserta Guru besar, teman sejawat Traini PPDS Yang mungkin bergabung dan bertemu kembali Pada acara ASKUG Yang ke-51 secara virtual ini Pertama-tama Saya ucapkan mungkin Biasanya ini disambutan Dibawakan oleh Ketua Hogi Kebetulan beliau berhalangan Hari ini sebenarnya juga ada hadir Sekjen Hogi Saya selaku wakil sekjen Diberi memanat untuk memberikan sambutan Seperti biasa As-Hogi yang sebelumnya Dimana As-Hogi ini kan dibuat Untuk berbagi dalam bidang Ginekologi Yang mungkin berhubungan dengan Onkologi Baik itu Yang bergabung ini adalah Gineko-onkologis Ginekologi umum Ataupun Dokter yang berkecimpung Dalam manajemen Ataupun pembedahan Dalam bidang Obstetiri dan ginekologi khususnya Memang tujuan dari Hogi Untuk mengadakan As-Hogi Siapa saja Boleh bertanya Tujuannya itu memang Memberikan informasi Berbagi Sesuai dengan update Kepada sejauh-sejauh semua Untuk penanganan Pasien-pasien kita Agar menjadi lebih baik Pada sore ini Memang kita akan membahas Dan mendengarkan Tentang Materi yang cukup menarik Dan kadang kita temukan Di dalam praktek kita Sehari-hari Yaitu tentang Manajemen tumor ovarium Pada kehamilan Hal ini mungkin Lebih menarik ya Karena kita pikir Antara hamil Dengan Suatu kormorbit Yang masih berhubungan Dengan ginekologi Jadi Apa efeknya Terhadap Kehamilan Terhadap janin Dan sebaliknya Kehamilan itu sendiri Terhadap Komorbitnya Baik itu Tumor Atau malignancy Dan Penanganannya pun Bagaimana Pada kehamilan Ini yang sangat menarik Sangat individual Untuk Kita diskusikan Dan bagaimana Kita memanajemen Kepada Pasien tersebut Nah ini mungkin Harapan kami Nanti Apa yang kita Diskusikan ini Karena ini mungkin Kita temukan Dibilang jarang Ya jarang Tapi secara epidemiologi Lumayan yang membuat Cukup banyak juga Kalau di bidang Gineko-onkologi Nah saat ini sudah Diundang Dua pembicara Yang sudah pakar Di bidangnya Sebagai narasumber Tadi sudah diperkenalkan Dr. Dr. Nugraha Dan juga Dr. Dr. Chud Adia Adela Dr. Chud Adela Ini dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Dan Dr. Wa Yang lebih Familiar Kita dengar Dari Onkologi Beliau Berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Sasanudin Baiklah Saya kira Mungkin kepada Saudara-saudara Nanti Peserta webinar Virtual ini Kita bersama-sama Mendengarkan materi Yang diberikan Nanti silahkan Kalau ada yang Mau bertanya Melalui chat Saya nanti Selaku moderator Akan membantu Untuk Menanyakan Kepada pembicara Dan kita bisa Berdiskusi Dalam waktu Satu jam ini Saya kira begitu Dr. Birama Terima kasih Saya kembalikan Ke Dr. Birama Baik Terima kasih Dr. Haryadi Untuk Mempersingkat acara Kali ini Kita akan Memulai acara Webinar Asogi Ke 51 Seperti tadi Penjelasan Di awal saya Dan Dr. Haryadi Bila ada yang Pertanyaan Dan ragu-ragu Langsung aja Ditulis di kolom Q&A Kami akan Meresumekan nanti Kemudian Di mana Kami akan Menyerahkan Jalannya diskusi Ini langsung Kepada moderator Kepada Dr. Dr. Haryadi Yusheran Kami persilakan Silakan Dr. Haryadi Baik Terima kasih Dr. Birama Kembali lagi Saya kira Untuk Mempersingkat Waktu Tadi Saya Memberikan Sambutan Karena Ketua Hogy Yang Tidak sempat Karena Berhalangan Untuk Mempersingkat Waktu Saya kira Materi kita Ini Sudah Kita Sebutkan Tadi Yaitu Tentang Manajemen Tumor Ovarium Pada Kehamilan Sekali Lagi Ini Menarik Karena Dua Hal Yang Saling Beresiko Dibiarkan Beresiko Dilakukan Tindakan Kok Ada Risiko Apa Yang Terbaik Usia Kehamilan Bagaimana Bagaimana Janin Bagaimana Efek Pengobatan Bahkan Tindakan Pemberdahan Saya Saya Kira Dari Dua Narasumber Ini Saya Persilahkan Dulu Mungkin Dokter Dokter Nograha Utama Menvesi Untuk Memberikan Materi Awal Dulu Supaya Membuka Kita Diskusi Kepada Peserta Nanti Saya Persilahkan Dokter Nograha Baik Makasih Selamat Sore Dokter Hari Adi Senior Saya Dan Dokter Cud Adela Rekan Saya Dari Medan Sehat-sehat Semua Dan Para Partisipan Serta Dokter Topan Dan Dokter Wirama Pada Kesempatan Ini Saya Membawakan Dulu Sebagai Pengantar Tentang Manajemen Tumor Ovarium Dalam Kehamilan Seperti Sudah Disampaikan Sama Dokter Hari Adi Bahwa Ini Adalah Suatu Hal Yang Kadang-kadang Menjadi Hal Yang Kontroversi Karena Dalam Tumor Ovarium Baik Jinak Atau Ganas Itu Kadang-kadang Sudah Walaupun Standar Kadang-kadang Masih Ada Beberapa Pertimbangan Apalagi Kalau Wanitanya Hamil Itu Apakah Masih Butuh Hamilan Atau Bagaimana Dengan Bayinya Dan Bagaimana Penanganan Dan Fasilitas Di Anostiknya Jadi Memang Kalau Kita Lihat Secara Kejadian Ini Hal Yang Tidak Sering Cuma Lebih Banyak Ditemukan Pada Keakhir-akhir Ini Pada Setelah Penggunaan Alat-alat Bantu Di Anostik Dan Tentunya Dari Anamnesis Bahwa Kenapa Wanita Perutnya Mekin Besar Dari Usia Hamilannya Walaupun Kesannya Hamilnya Normal Ternyata Biasa Kita Curgai Ada Tumor Baik Tumornya Yang Dari Ovarium Atau Bukan Ovarium Kadang-kadang Bisa Saja Dari Bioma Atau Hidrosalping Ataupun Biasa Dari Saluran Cernal Dan Rupanya Kebanyakan Wanita Yang Hamil Dengan Tumor Ovarium Itu Pada Usia Premenopaus Itu Biasanya Dengan Kista Funksional Ataupun Adanya Corpus Luteum Yang Biasa Hilang Dengan Sendirinya Tetapi Pada Pasien-pasien Jinak Kebanyakan Itu Adalah Kista Dermoid Kita Sebagai ketahui Bahwa Kista Dermoid Itu Banyak Pada Wanita Wanita Yang Usianya Usia Reproduksi Ini Gambaran USG Ini Sebagai Pengantar Saja Biasanya Teman-teman Baik Dokter SPOG Ataupun Dokter Umum Biasanya Kalau Datang USG Karena Sekarang Dokter Umum Sudah Dilatih USG Ada Gambaran Kista Selain Hamil Dapat Kista Kebetulan Ada Kista Funksional Yang Sifatnya Simple Unilocular Ada Yang Kita Ketahui Biasa Ada Gambaran Bagian Hiper Ahoic Ada Gambaran Seperti Serat Serat Ataupun Yang Kita Kenali Dengan Rambut Atau Sebum Juga Ada Ada Kista Seros Musin Dan Lainnya Yang Biasanya Kadang-kadang Kita Agak Dikacaukan Kalau Biasanya Kista Itu Apakah Jinak Atau Ganas Ini Ada Skoring Dari Eota Yang Sudah Lama Yang Biasanya Kita Pakai Ada Kita Lihat Bagaimana Apakah Memang Dia Kista Menil Lekuler Atau Diameternya Bagaimana Kurang Yang Bagian Padat Kurang Dari 7 Millimeter Ada Gambaran Akuistik Dan Tumor Kurang Dari 100 Millimeter Dan Adanya Gambaran Pada Kita Lakukan Doppler Tentunya Itu Binaen Jadi Selain Ini Biasa Kita Curiga Suatu Gengenasan Apalagi Adanya Suatu Asites Ini Juga Tantangan Bagi Kita Dalam Wanita Hamil Kadang-kadang Sudah Hamil Ada Kistanya Lagi Jadi Makin Bingung Karena Kita Kadang-kadang Takut Aduh Ibu Gimana Dengan Persoalan Kedepannya Selain Pemeriksaan Itu Pemeriksaan Cukup Aman Adalah Dengan Menggunakan MRI Tentunya Kita Harus Hati-hati Tentu Memakai Kontras Karena Pemakaian Kontras Gado Linium Cukup Risiko Pemeriksaan MRI Ini Tujuannya Adalah Selain Melihat Daripada Kistanya Kita Lihat Morfologinya Kita Lihat Juga Bagaimana Kalau Ada Perbaran Pada Extra Ovarian Yang Kita Tidak Tahu Apakah Memang Dia Suatu Keganasan Atau Bukan Memang Selain Itu Untuk Mendianosanya Ada Beberapa Tumor Marker Yang Selalu Biasa Dipakai Yang Menjadi Waktu Dia Tidak Hamil Wanita Tidak Hamil Kita Pakai Tumor Marker S1 L5 Untuk Tipe Yang Paling Sering Itu Tipe PT LL Dan Ada Pemeriksaan AFP Atau Beta CG Yang Pada Pasien Pasien Dengan Gem Cell Dan Pada Granulosa Kita Pakai Pemeriksaan AIN Hibin Dan Ternyata Kita Lihat Bahwa S1 L5 Sangat Berpengaruh Pada Kehamilan Ternyata Nilainya Cukup Tinggi Sel Desidua Dan Sel Granulosa Begitu Pula Dengan AFP Dan Beta CG Ini Yang Diproduksi Placenta Jadi Hal Ini Kadang-kadang Kita Mengacaukan Makanya Kadang-kadang Tidak Dipakai Untuk Secara Rutin Untuk Pemeriksaan Tetapi Untuk Pull-up Mungkin Bisa Digunakan Manajemennya Ini Secara Singkat Biasa Kita Lihat Bagaimana Ada Anexa Pada Pregnasi Kalau Bergejala Bisa Dilakukan Tindakan Tapi Kalau Asintomatik Kita Lihat Dulu Apakah Memang Gambarannya Dari USG Itu Dia Unilopuler Atau Kistanik Kurang 5 cm Kalau Bisa Lakukan Doppler Kita Bisa Tindakan Sejauh Buru-buru Tetapi Kalau Dia Sangat Curiga Malik Nanti Ada Asites Ada Penjaraan Pada Paru-paru Dan Sebagainya Yaitu Kita Harus Tindakan Untuk Dirujuk Konsultan Onkologi Untuk Dibikin Untuk Staging Kalau Dia Ada Pada Kasus Pertengahan Kita Lihat Dulu Apakah Memang Kadang-kadang Usia Kehamilan 16 Minggu Ada 14 Sampai 16 Minggu Kita Memperhatikan Apakah Peran Daripada Korpus Leteum Ataupun Untuk Progesteron Untuk Diambil oleh Placenta Untuk Terjadinya Keguguran Tapi Kalau Kita Lihat Dab B9 Bisa Kita Wait Nc Tapi Kalau Dia Sangat Berisiko Untuk Rapture Atau Untuk Terjadinya Torsi Kira-kira Itu Jadi Ini Kesimpulannya Kira-kira Ovarian Case Itu Harus Kita Dan Masa Pada Selama Kambilan Kita Harus Berhati-hati Dan Kita Menyusah Dengan Cermat Karena Kita Butuh Selain Dokter Objin Dokter Konsultan Onkologi Ada Dokter Anaknya Ataupun Neonotologinya Jadi Ini Perlu Bersinergi Yang Berikut Lagi Treatment Ini Sangat Individual Tergantung Keadaan Pasien Apakah Pasien Ini Masih Kita Harus Bicarakan Apakah Dia Masih Mau Hamil Atau Tidak Dan Tentunya Kalau Keganasan Tergantung Pada Stadium Juga Ini Ada Satu Kasus Yang Kemarin Baru-baru Di Rumah Sakit Kita Di Daerah Makassar Wanita 39 Tahun Ini Hamil Kelima Dengan Neoplasma Oparum Kistik Masalahnya Pasiennya Ini Tidak Pernah ANC Masalah Tidak Mendaftar BPJS Ini Masalah Pada Kita Masyarakat Ada Keluhan Nyeri Perut Terus Menerus Dia Riwayat Menar Umur 13 Tahun Ini Pemkesan Fisik Baik Cuman Perutnya Trabah Masa Itu Ukuran 20 X 15 Jadi Kalau Dipegang Nyeri Sekali Di Perkusi Juga Kadang-kadang Nyeri Ini Gambarannya Kalau Kita Lihat Gambaran Secara Periksa Abdomen Itu Kira-kira Kalau Kita Lihat Tinggi Panjangnya Itu 34 Centi Cukup Besar Dan Usia Kehamilannya Setelah Di USG Ternyata Usia Kehamilan Itu Sekitar 9 Minggu Dari Terakhir Jadi Ini Usia Kehamilan Yang Mudah Ini Memang Tentangan Juga Nyeri Usia Kehamilan Dan Risiko Terjadinya Suatu Keguguran Atau Miskirit Pembesaran Laboratorium Baik Dilakukan Petindakan Karena Sifatnya Emergensi Ini Dengan Kita Curigai Suatu Terpuntir Kista Terpuntir Jadi Kita Lihat Gambaran Di Terus Ada Kista Terpuntir Di Sebelah Kiri Jadi Memang Ini Agak Susah Dan Harus Dijelaskan Baik-baik Sama Pasiennya Bahwa Risikonya Terjadinya Rapture Saat Itu Ganti Ganti Dengan Operasinya Terjadinya Keguguran Dan Memang Kalau Kita Lihat Di Gambar Setelah Operasi Kistanya Memang Ukurannya Sekitar 17-18 Senti Ini Contoh Kasus Dan Hasil Patologinya Adalah Suatu Gambaran Serosis Adenoma Ovarium Memang Ini Yang paling Sering Jinak Pada Kista Ovarium Jadi Inilah Contoh Kasus Yang Salah Satu Yang Kita Dapatkan Ini Sebagai Pengantar Terima kasih Dokter Haryadi Saya Persilakan Terima Kasih Dokter Nugraha Apa yang Sudah Disampaikan Tadi Bahwa Insiden Itu Jarang Tapi Bagaimana Kita Mengevaluasi Dan Meyakinkan Bahwa Ini Kondisinya Layak Operasi Atau Tidak Apalagi Seperti Tadi Kursus Yang Disampaikan Cukup Besar Berpuntir Lagi Artinya Resiko Dua-duanya Tidak Harus Memilih Kita Mau Treat Or No Artinya Mau Ditunggu Sampai Dia cukup Bulan Layak Untuk Atau Viable Daripada Bayi Itu Ini Sangat Individual Literature 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 Yang Sudah Memberikan Arahan Tapi Tetap Approach Itu Adalah Bagaimana Klinisi Sendiri Yang Melihat Langsung Baik Saya Kira Sebelum Belum Ada Pertanyaan Mungkin Saya Juga Memberikan Informasi Kepada Sejawat Yang Ikut Hadir Peserta Yang Ada Disini Silahkan Kalau Mau Bertanya Ketik Melalui Chat Nanti Saya Sampaikan Kepada Kedua Pembicara Mungkin Untuk Pembicara Berikutnya Kepada Dokter Dokter Cud Adia Adela Silahkan Mungkin Memberikan Wacana Tentang Bagaimana Manajemen Tumor Ovarium Pada Kehamilan Saya Persilahkan Dokter Cud Adia Terima Kasih Dokter Hariadi Atas Kesempatannya Pertama Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Hogi Yang Telah Mengundang Saya Untuk Ikut Serta Pada As Hogi Yang Ke 51 Ini Kami Cukup Apreciate Sampai Saat Ini Tetap Konsisten Dengan As Hogi Sampai Episode 51 Ini Nah Jadi Sebenarnya Salam Hormat Juga Dari Saya Pada Senior Senior Saya Guru Besar Yang Ikut Hadir Pada Diskusi Kita Hari Pada Hari Ini Tadi Dokter Nugraha Sudah Sangat Banyak Menyampaikan Tentang Bagaimana Manajemen Dari Tumor Ovarium Pada Kehamilan Jadi Sebenarnya Apa Yang Saya Akan Share Agak Tumpang Tindih Dengan Beliau Tapi Tidak Apa Mungkin Kita Bisa Diskusi Dari Sisi Yang Lainnya Mungkin Dok Karena Dokter Nugraha Sudah Lengkap Pake Kasus Jadi Seperti Tadi Disebutkan Bahwasannya Masa Pada Adnexa Ini Sangat Kecil Insiden 2,3 Sampai 4,1 Persen Dari Keseluruhan 90% Terdiagnosis Pada Trimester Pertama Dan Akan Hilang Spontan Dan Hanya Sekitar 6% Dari Masa Adnexa Dioperasi Ini Adalah Ganas Terlebihnya Seperti Tadi Yang Disebutkan Dokter Nugraha Kebanyakan Adalah Jina Kasus Kehamilan Dengan Masa Dianxa Merupakan Kasus Yang Komprehensif Karena Kita Harus Ingat Bahwasannya Ini Melibatkan Ibunya Juga Perkembangan Janin Terutama Pada Kasus Tanker Ovarium Dengan Kehamilan Nah Untuk Memperoleh Hasil Pengobatan Yang Terbaik Maka Dibutuhkan Tata Laksana Yang Tepat Adekuat Dengan Mempertimbangkan Bagaimana Resiko Terhadap Kehamilan Dan Perkembangan Janin Penggunaan Pencitraan Seperti USG Gejala Klinis Untuk Memprediksi Gina Dan Ganas Sangat Penting Dalam Menentukan Tata Laksana Yang Selanjutnya Seperti Yang Telah Disampaikan Dokter Nubraha Tadi Jadi Pada Gambar Ini Terlihat Bahwasannya Kita Dalam Menangani Suatu Kasus Tumor Adnexa Dengan Kehamilan Itu Kita Harus Memperhatikan Neonatal Care-nya Bagaimana Dengan Imaging Yang Akan Kita Lakukan Terhadap Pasien Tersebut Bagaimana Juga Dengan Tata Laksana Selanjutnya Apabila Ini Merupakan Suatu Kasus Yang Malik Nah Secara Klinis Pada Biasanya Asintomatik Namun Berkeluh Jika Tumornya Itu Sangat Besar Atau Misalnya Ada Torsi Seperti Kasus Tadi Pada Kasus Yang Malik Lebih 50% Cenderung Juga Ada Keluhan Nah Untuk Petanda Tumor Hati-hati Menggunakan Petanda Tumor Marker Pada Kasus Tumor Ovarium Pada Kehamilan Seperti Tadi Disampaikan CA-125 Itu Meningkat Pada Trimester Pertama Karena Produksi Dari Desidua Dan Granulosa Selnya Begitu Juga Dengan AFP Dan Beta HCG H4 Masih Lebih Stabil Pada Sepanjang Kehamilan Nah Tadi Sudah Disampaikan Oleh Dokter Oa Mengenai Pencitraan Iota Simple Rule Saya rasa Saya tidak Perlu Sebutkan Lagi Demikian Juga Dengan MRI Disini Bahwasannya Penggunaan Dari Gadolinium Itu Harus Kita Hindari Kapan Kita Lakukan MRI Jika USG Ada Kita Ada Yang Kurang Yakin Atau Ada Masa Yang Terlalu Besar Atau Ada Resiko Tinggi Keganasan Untuk Melihat Tadi Disebutkan Untuk Melihat Sudah Sampai Kemana Penyebaran Dari Kasus Kita Nah Itu Juga Digunakan MRI Pada Kasus Tersebut Sedangkan Untuk CT scan Tidak Mutlak Dikontraindikasikan Pada Kehamilan Namun Harus Diperhatikan Juga Manfaatnya Lebih Tinggi Daripada Paparan Radiasi Jika Memang Kita Butuhkan Sedangkan Untuk PET Sangat Sedikit Aplikasinya Pada Kehamilan Diduga Disini Mempengaruhi Kesehatan Janin Selanjutnya Bagaimana Tata Laksana Tumor Sebenarnya Ini tumor Ovarium Pada Kehamilan Tata Laksananya Ini Adalah Meliputi Jika Kita Melakukan Operasi Pada Saat Seksyo Jika Kita Temukan Ada Masa Itu Harus Kita Angkat Kadang-kadang Pasien Datang Tidak Pernah Kontrol Ke Kita Lalu Ada Emergensi Seksyo Sesaria Maka Kita Jumpai Ada Masa Itu Sebaiknya Harus Kita Angkat Nah Kemudian Juga Jika Diameter Tumornya Lebih dari 10 cm Dan Berlanjut Pada Trimester 2 Nah Itu Juga Sebagai Pertimbangan Kita Juga Kalau Ada Karakteristik Solid Ataupun Campuran Kistik Solid Yang Kita Curigai Ke Arah Keganasan Optimal Dilakukan Tindakan Adalah Di Usia Khamilan 16 Sampai 20 Minggu Jika Kurang Dari 14 Minggu Maka Kita Berikan Preparat Progesteron Bagaimana Dengan Tindakan Laporoskopi Laporoskopi Boleh Dilakukan Jika Operatornya Berpengalaman Melakukan Laporoskopi Pada Kehamilan Waktu Yang Optimal Juga 16 Sampai 20 Minggu Kemudian Lokalis 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 Trokarnya Itu Tergantung Di Usia Kehamilan Jadi Yang Pertama Sebaiknya 3 Sampai 4 Sampai Di Atas Hundus Teri Lama Durasi Juga Tidak Boleh Lebih Dari 120 Menit Dengan Low Abdominal Pressure Jadi 10 Sampai 10 Dan 13 Millimeter Air Raksa Ini Tadi Sudah Disampaikan Bagaimana Tata Laksananya Kira Kira-Kira Jadi Sebagai Mudahnya Insisinya Kita Sebaiknya Insisi Midline Pada Kehamilan Pengangkatan Ovarium Kalau memang Kita ada Curiga Kearah Ganas Kita Lakukan Peritoneal Washing Terus Usahakan Minimal Dalam Manipulasi Nah Kalau Sejawat Dilakukan Oleh Onkolo Maka Apabila Ada Kelenjar Getah Bening Yang Besar Kita Angkat Lalu Jika Kita Kesulitan Dalam Mengangkat Tumor Itu Dapat Kita Lakukan Debulking Setelah Kehamilan Nah Jangan Lupa Resiko Anastesi Dan Persalinan Prematur Itu Perlu Kita Sampaikan Kepada Pasien Sebelum Tindakan Jadi Sebagai Kesimpulannya Ini merupakan Penanganan Yang Multidisiplin Dengan Veto Maternal Juga Kemudian Harus Dipertimbangkan Juga Bagaimana Fisiologi Kehamilan Prosedur Pencitraannya Bagaimana Lalu Juga Apabila Kita Temukan Sekedar Nice To know Bagi Sejawat Yang Bukan Onkologi Kita Lakukan Tindakan Kemoterapi Pada Trimester Kedua Jika Ganas Ya Umumnya Setelah Organogenesis Sudah Baik Maka Dapat Kita Lakukan Di Trimester Dua Dan Tiga Demikian Saja Dokter Hariyadi Yang Dapat Saya Sampaikan Mungkin Kita Lebih Banyak Diskusi Terima Kasih Dok Baik Terima Kasih Dok Ini Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Tadi Sudah Disampaikan Tentang Apa-apa Aja Yang Kita Harus Perhatikan Pada Kasus-kasus Kehamilan Dengan Adanya Masa Dari Ovarium Baik Ini Ada Beberapa Pertanyaan Sudah Keluar Jadi Saya Sampaikan Dulu Ijin Bertanya Dokter Usia Kehamilan Berapa Minggu Dokter Sebaiknya Operasi Tumor Ovarium Dengan Kehamilan Untuk Dilakukan Tindakan Operasi Terima Kasih Sebelumnya Baik Saya kira Mungkin Dokter Nugraha Dulu Yang Menjawab Tentang Pertanyaan Ini Saya Persilahkan Makasih Makasih Dokter Haryadi Makasih Pertanyaannya Memang Ini yang menjadi Selalu Pertanyaan Usia Kehamilan Berapa Dan Apa Aman Dan Bagaimana Biasa Tindakannya Apa Yang Kita Lakukan Jadi Secara Fisiologi Kehamilan Bahwa Kita harus Tahu Bahwa Yang Pertama Kalau Kita Lakukan Semester Satu Placenta Belum Terbentuk Jadi Risiko Terjadinya Suatu Ancaman Miscarriage Atau Keguran Atau Kegagalan Kehamilan Cukup Besar Yang Kedua Biasanya Kita Ada Memakai Usia Kehamilan 14 Sampai 16 Minggu 16 Minggu Katanya Sudah Aman Karena Sudah Bisa Diambil Alih Hormon Progesteron Untuk Mempertahankan Dari Suatu Kehamilan Makanya Kita Pakai 16 Minggu Yang Berikut Lagi Apakah Harus Ditunggu Biasanya Untuk Kehamilan Tersebut Kalau Terjadi Kejadian Yang Urgen Seperti Tadi Dilaporkan Pasien Bahwa Ada Nyeri Perut Yang Hebat Yang Tidak Bisa Tahan Yang Kita Curagai Suatu Kista Terpuntir Atau Torsi Yang Mau Tidak Mau Kita Harus Lakukan Dengan Segala Risiko Yang Berikut Lagi Mungkin Juga Kalau Kistanya Sudah Terpuntir Dia Rapture Menjadi Perotonitis Jadi Kita Memakai Usia Kamilan 14 Minggu Dokter Heredy Dan Memang Kista Yang Di Atas 5 Centi Atau 6 Centi Yang Persisten Kalau Di Atas 16 Minggu Biasanya Tidak Tidak Terresolusi Sendiri Jadi Maka Tetap Kita Lakukan Biasanya Kita Hati-hati Untuk Terjadi Kista Makin Besar Atau Dia Terpuntir Itu Jawabannya Terima Kasih Terima Kasih Mungkin sudah ada jawabannya Mungkin dokter Ade bisa menambahkan Sepertinya Sudah dok Cuma Sedikit tambahan Memang Seperti tadi 90% Kasus Yang Kita Diagnosis Pada Trimester Pertama Ada Kemungkinan Untuk Hilang Secara Spontan Pada Kasus Kista Lutein Jadi Memang Harus Hati-hati Kita Jangan Terlalu Gugabah Ketemu Suatu Masa Di Adnexal Kemudian Langsung Cepat-cepat Kita Operasi Terima Kasih Dok Baik Terima Kasih Saya kira Terjawab Apa yang Ditanyakan Usia Kehamilan Kemudian Ada Beberapa Pertanyaan Kebetulan Ada Pertanyaan Yang Hampir Sama Dok Selamat Sore Dokter Ijin Bertanya Apabila Dari Pemeriksaan Fisik Ditemukan Kemungkinan Torsi Karena Nyiri Hebat Dan Dari USG Ditemukan Ukuran Kista 20x20 cm Pasiennya Hamil 20 minggu Apakah Perlu Diberikan Obat Penguat Kandungan Sebelum Tindakan Operasi Sito Laparatomi Atau Ada persiapan Khusus Sebelum Dan Setelah Operasi Sito Laparatomi Jadi Fokusnya Ini Nyeri Dan Apakah Diberikan Obat Hormonal Dulu Diberikan Sebelum Dan Sesudah Nah Kebetulan Ini Pertanyaannya Yang Hampir Sama Ijin Bertanya Dok Preparat Progestron Yang Dipakai Apa Oral Atau Injeksi Jadi Hampir Sama Cuman Apa Yang Harus Kita Berikan Mungkin Dokter Cud Adia Tadi Ada Menyampaikan Sedikit Tentang Pemberian Hormonal Saya Persilahkan Dokter Cud Adia Baik Terima Kasih Dokter Dari Literatur Dikatakan Kita Berikan Preparat Hormonal Kalau Usia Tahan Milanya Kurang Dari 14 Minggu Sementara Tadi Sekitar 20 Minggu Untuk Preparat Progesteron Bisa Kita Berikan Intramuskuler Dengan Dosis 60-120 Miligram Atau Juga Bisa Kita Kasihkan Per Vaginam Atau Per Oral Dengan Dosis 300-600 Miligram Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Oral Kalau Injeksi Mungkin Pertanyaannya Apakah Injeksi Atau Oral Mungkin Depo Provera Begitu Iya Dok Bisa Juga Secara Intramuskuler Dokter Injeksi Dengan Dosis 60-120 Miligram Sebelum Dan Sesudahnya Itu Pertanyaan Sebelum Dan Sesudah Kita Lakukan Tindakan Operasi Dok Oke Dokter Nugraha Ada Tambahan Dok Ini Banyak Pertanyaan Dok Cerita Ini Menarik Makasih Dokter Hariadi Dan Dokter Delas Jadi Prinsipnya Memang Kalau kita Melakukan Tindakan Ini kan Ada Faktor Risiko Masing-masing Jadi Kalau pada Usia Trimester Satu Itu Kita harus Hati-hati Yang pertama Memang Keguguran Kalau Kalau kita Dengan Ada Beberapa Risiko Selain Itu Kehamilannya Tidak Jadi Atau Bisa Apa Istilahnya Bukan Tidak Bertumbu Tapi Tidak Berhasil Jadi Keguguran Tapi Kalau Semester Semester Dua Dan Tiga Itu Ada Risikonya Yang Kita Jelaskan Sama Pasien Ada Risiko Terjadi Prematuritas Atau IGR Yaitu Berbeda Risiko Sekarang Persiapannya Jadi Persiapan Yang kita Perlu Ketahui Bahwa Yang pertama Kalau Di usia Trimester Dua Dan Tiga Kita Harus Menyatakan Kalau Di atas 20 Minggu Kita Harus Ketahui Bahwa Kita Konsultasikan Juga Sama Mungkin Dari Veto Maternal Ataupun Dari Neonatologi Untuk Rencana Selanjutnya Pemberian Dosis Daripada Obat Progesteron Itu Sebagai Pengganti Daripada Nanti Kalau Kita Sudah Mengangkat Dari Ovarium Salah Satunya Kita Takutkan Nanti Penurunan Dari Kadar Progesteron Akan Menyebabkan Terjadinya Keguguran Saya Lihat Apakah Harus Lihat Tadi Tentang Perlutan Depo Obat Masih Ada Saya Enggak Tau Dokter Hari Adi Masih Sering Pakai Atau Dokter Cuk Pakai Dan Kadang Kadang Kita Mencari Di Literatur Sudah Kurang Yang Menyatakan Untuk Persiapan Pemakaian Progesteron Saya Enggak Tahu Yang Terbaru Jadi Kalau Kita Lihat Sekarang Ini Lebih Banyak Dianjurkan Pada Usia 16 Minggu Dan Selanjutnya Juga Mungkin Kita Tidak Terbanyak Manipulasi Pada Saat Operasi Kira Kira Begitu Pendapat Saya Yang Terbaru Itu Di Literatur Tidak Terlalu Banyak Menyinggung Tentang Pemberian Progesteron Gimana Dokter Terima kasih Dokter Jadi Tadi Ada Beberapa Pertanyaan Kita Urun Rembok Saja Jadi Prinsip Suatu Tindakan Itu Adalah Kemungkinan Akan Beresiko Terjadinya Suatu Kerusakan Sel Sehingga Memunculkan Prostaglandin Nah Ini Yang Menjadi Pemicu Terjadinya Kontraksi Uterus Nah Hal-hal Seperti Ini Yang Patut Diperhatikan Di Sisi Lain Kalau Kita Berikan Anti Prostaglandin Dalam Waktu Lama Sebenarnya Beresiko Terhadap Kelainan Dari Sistem Kardio Dari Janin Itu Sendiri Jadi Patenduktus Astriosus Akan Berjalan Tapi Waktu Sebentar Tidak Ada Masalah Jadi Pemberian Progesteron Sampai Sekarang Sudah Banyak Berubah Yang Diberikan Sekarang Bentuk Progestagen Prostagen Tidak Seperti Yang Dulu Lagi Hanya Dalam Waktu Singkat Sebenarnya Tidak Begitu Masalah Memang Ada Yang Memberikan Depoprovera Saya Lupa Juga Golongan Progestagen Apa Itu Yang Diberikan Sekarang Ini Bentuk Bentuk Yang Diberikan Lewat Vaginal Rektal Itu Masih Bisa Kita Berikan Prinsipnya Mungkin Dari Pendapat Saya Manipulasi Seperti Dokter Nugraha Tadi Bilang Sedikit Mungkin Mengurangi Resikonya Induksi Persalinan Terjadinya Kontraksi Itu Sendiri Saya Kira Itu Jika Ada Pasien Kehamilan Aterum Datang Dalam Kondisi Emergensi Untuk Dilakukan Seksus Sesaria Sementara ANC Tidak Pernah Dan Insisi Pilihan Dilakukan Saat Itu Intraoperatif Ditemukan Kista Ovarium Dengan Ukuran Besar Bolehkah Kita Melakukan Ruptur Manual Pada Kista Ovarium Kemudian Dilakukan Tindakan Salvingo Oporektomi Atau Kistektomi Ini Case By Case Artinya Semua Akhirnya Agak Sedikit Taylor Kita Melakukan Manajemen Silahkan Dokter Nugraha Menarik Ini Kalau Kita Dengar Kira-kira Dokternya Pasti Stress Berat Tidak Persiapan Mungkin Berikut Ini Pastinya Kurang Informatif Juga Tapi Kira-kira Ibaratnya Dokter Sudah Ditodong Di Atas Meja Operasi Memang Kadang-kadang Kita Lihat Bahwa Pemilihan Untuk Teknik Operasi Untuk Seksio Sesari Adalah Insisi Panas Stil Itu Yang Sering Dilakukan Kecuali Mungkin Kalau Ada Gawat Canin Atau Ada Tumor Yang Kita Sudah Duga Tetapi Masalahnya Ini Yang Tidak Diduga Menjadi Pertanyaan Bahwa Gimana Dokter Sudah Di Insisi Ada Kistanya Apakah Kistanya Duluan Yang Keluar Dilihat Dokter Dela Atau Dokter Harry Yang Menjadi Masalah Kalau Kistanya Duluan Nongol Kalau Bukan Kistanya Duluan Nongol Artinya Uterusnya Kita Bisa Lahirkan Bayi Tanpa Tergangguan Kalau tidak Perlingketan Dikluarin Dan Kita Lakukan SXO Sesari Dengan Tenang Yang Berikut Ini Gimana Kalau Kistanya Duluan Terfiksir Dan Melengket Pula Kira 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 Gitu Apakah Memungkinkan Kita Untuk Lakukan Dikasih Pecah Kistanya Kalau Kita Ketahui Bahwa Kalau Kistanya Jinat Karena Memang Sebagian Besar Hamilan Dengan Kista Adalah Jinat Yang Kedua Kalaupun Dia Jinat Karena Lebih Banyak Pada Stadium Awal Atau Stadium Satu Tetapi Masalahnya Kalau Dia Rapture Dan Kalau Kistanya Jinat Tidak Ada Masalah Kita Kasih Pecah Yang Menjadi Masalah Kalau Dia Ganas Kita Pecah Akan Terjadi Spell Itu Yang Kedua Kalau Mumpamanya Dia Jinat Dilakukan Operasi Pecah Ya Tidak Apa-apa Dia Selesaikan Kistanya Baru Lakukan Seksion Seksion Yang Kalau Dia Ganas Ini Yang Bahaya Karena Suatu Biasanya Standarnya Kalau Kita Curiga Ganas Kan Seperti Dr. Cud Adalah Bilang Ada Beberapa Modalitas Apakah USG Atau MRI Kalau Dari Awal Kita Sudah Curiga Ganas Idealnya Kalau Di Fasilitas Tempat Kita Bekerja Kita Lakukan Proses Seksion Tapi Kalau Tidak Ada Kita Lakukan Emergensi Saja Untuk Konservatif Yang Berikut Lagi Apakah Ada Pilihan Untuk Dilakukan Insisi Mediana Jadi Ibaratnya Biasa Senor Saya Dukter Hari Dari Insisi Jangkar Tapi Nanti Jelek Perut Ibunya Tapi Kalau Kita Lihat Memang Kistanya Tidak Melengket Dan Tidak Bisa Kita Lakukan Untuk Esplorasi Yang Tidak Mau Kita Lakukan Insisi Secara Mediana Untuk Mengamankan Atau Takut Dari Adanya Trauma Yang Lain Seperti Trauma Usus Atau Ada Perdarahan Jadi Kita Ada Pilihan Kalau Dia Jinak Tidak Masalah Tapi Kalau Ganas Itu Berbahaya Tapi Selamatkan Ibunya Dulu Kira Kira Makasih Mungkin Ada Tambahan Dok Terima Kasih Dokter Haryadi Sama Seperti Dokter Nubraha Dok Jadi Memang Permasalahannya Jika ada Perlengketan Kita Tidak Bisa Explore Di Mana Letak Perlengketannya Apalagi Jika Memang Tidak Terlihat Pada Sayatan Financial Kita Jadi Satu Lagi Mungkin Yang Paling Perlu Juga Inform Consen Dok Pasien Keluarganya Terutama Bahwa Kita Menjumpai Kasus Yang Seperti Ini Maka Kalaupun Misalnya Tadi Kita Lakukan Insisi Jangkar Itu Ya Kalau Dok Takut Perut Pasiennya Jelek Jadi Udah Bisa Izin Sama Suaminya Mungkin Kira-kira Itu Ya Dok Karena Inform Consen Itu Sangat Penting Pada Kasus Yang Kita Kena Todong Di Meja Operasi Seperti Ini Terima Kasih Dok Terima Kasih Dok Sedikit Mungkin Saya Memberi Pendapat Prinsip Bedah Onkologi Itu Sebisa Mungkin Kalau Bisa Utuh Kalau Dia Tidak Lengket Itu Prinsipnya Bagaimana Approach Saja Kita Memperlebar Karena Kalau Ini Yang Ditakutkan Dokter Owa Ini Suatu Malignensi Berarti Stagingnya Akan Berubah Apakah Mungkin Kita Memperlebar Mungkin Jadi T Begitu Saya Setuju Dengan Dokter Dela Artinya Kita Inform Consen Panggil Keluarganya Bahwa Ini Akan Dilakukan Begini Dan Ini Memungkinkan Untuk Diangkat Umpamanya Dia Ternyata Tidak Lengket Kalau Lengket Sudah Kita Explore Wah Itu Tidak Mungkin Juga Itu Lain Cerita Artinya Case By Case Karena Resiko Terhadap Malignensinya Karena Kita Tidak Tau Saat Itu VC Juga Tidak Ada Mungkin Jadi Prinsip Onkologinya Kalau Bisa Utuh Intoto Dikeluarkan Intoto Dengan Teknik Apapun Kecuali Keluarga Tidak Setuju Saya Kira Ini Komunikasi Saja Dengan Keluarganya Tapi Prinsip Kita Itu Yang Kita Pegang Dulu Nanti Tinggal Bagaimana Keputusan Bersama Keluarga Dan Kesulitan Teknik Yang Kita Hadapi Di Saat Itu Pendapat Saya Saja Baik Terima Kasih Ini Ada Pertanyaan Lagi Tentang Selamat Sore Dokter Adiani Dihususkan Sampai Seberapa Besar Kita Boleh Mengobservasi Ukuran Tumor Sampai Aterm Tanpa Operasi Bila Tidak Ada Keluhan Kemudian Ini Pertanyaan Yang Hampir Sama Mana Tadi Mungkin Itu Aja Dulu Saya Ini Agak Banyak Jadi Saya Mau Ngembalikin Yang Mana Mungkin Dokter Dela Dulu Pertanyaan Itu Seberapa Lama Walaupun Ukurannya Berapa Baru Kita Operasi Tapi Tidak Ada Keluhan Terima Kasih Dokter Haryadi Jadi Sebenarnya Dari Segi Ukuran Itu Kalau Dia Misalnya Di Atas 10 Centi Itu Memang Kita Anjurkan Untuk Dilakukan Tindakan Laparatomi Pada Trimester Kedua Kenapa Karena Nanti Ada Risiko Untuk Torsinya Juga Apabila Terus Semakin Membesar Kemudian Kemungkinan Torsi Dari Kisahnya Jadi Lebih Besar Namun Ada Juga Yang Berpendapat Seperti Tadi Dokter Oa Bilang Di Observasi Saja Jika Memang Tidak Ada Teluhan Artinya Tidak Ada Kecurigaan Kita Ke Arah Keganasan Nah Untuk Kalau Saya Tentunya Jika Memang Kita Lihat Dia Pasiennya Tidak Ada Keluhan Kemudian Juga Tidak Ada Tanda Tanda Ke Arah Ganas Kita Review Aja Lihat Setiap Dia Lakukan Datang Ke Kita Untuk Kontrol Tapi Memang Harus Dalam Observasi Yang Ketat Namun Jika Kita Ada Kecurigaan Bahwasannya Ini Bukan Suatu Kasus Yang Jina Dari IOTA Simple Rules Maka Mungkin Kita Perlu Evaluasi Secara MRI Atau Pencitraan Lainnya Mungkin Seperti Itu Tapi Secara Konsensus Memang Jika Kita Ketemu Masa 10 cm Memang Kita Harus Lebih Hati-hati Menentukan Apakah Ini Bisa Kita Observasi Atau Memang Sebaiknya Kita Lakukan Tindakan Untuk Mencegah Torsi Pada Pista Tersebut Terima kasih Dr. Haryadi Terima kasih Dr. Dela Dr. Wah Ada Tambahan Mungkin Ya Makasih Dr. Haryadi Jadi Pertanyaannya Apakah Memang Bisa Ditunggu Sampai Aterum Kira-kira Gitu Selain Aterum Apakah Kalau tidak Keluan Tidak Di Apapain Jadi Tapi Sekarang Ini Kita Lihat Sudah Ada Pemeriksaan Hamilan Dan Di setiap Pemeriksaan Hamilan Ada Buku ANC Idealnya Ideal Kita Bilang Karena Tidak Semua Tempat Fasilitas Mempunyai Fasilitas USG Dulu Biasanya Ditemukan Pada Usia Kehamilan Trimester Dua Dan Semester Tiga Dengan Adanya USG Lebih dini Didapatkan Adanya Suatu Kista Dan Kalau Yang tadi Dibilang Bahwa Dokter Adela Bilang Bahwa Memang Kita Harus Berhati-hati Apalagi Kalau Ibunya Kita Ketemukan Di Trimester Dua Dan Tiga Kalau Kistanya Tidak Besar Ya Maksudnya Cuma Lima Centi Atau 6-7 Centi Ya Bisa Diokservasi Cuma Kadang-kadang Ada Pengaruh Sikis Dari Seorang Wanita Kalau Dia Hamil Ada Kista Pasti Lebih Sering Kontrolnya Lebih Sering Untuk ANC Dibanding Dengan Yang Normal Ada Juga Yang Memang Sudah Ada Kistanya Tidak Pernah Kontrol Jadi Tetap Kita Harus Menjelaskan Bahwa Untuk Terjadinya Risiko Rapture Ataupun Terjadi Torsi Cukup Cukup Besar Tetapi Kalau Wanita Tidak Ada Keluhan Dan Bisa Dikontrol Kita Bisa Melakukan Suatu Observasi Dengan Terakhir Apakah Memang Pertanyaannya Apakah Secara Obstetri Bisa Dilakukan Dengan Deliverase Secara Obstetri Normal Atau Tidak Jadi Itu Pertimbangannya Kita Karena Kadang-kadang Nanti Dalam Persalinan Kita Takutnya Ada Kalau Tekanan Yang Kuat Kita Takutnya Ada Suatu Risiko Dari Rapture Jadi Kira-kira Begitu Tetapi Kalau Bama Kristanya Sangat Besar Dan Cukup Bisa Mempengaruhi Daripada Kadaan Ibu Dan Kadaan Bayinya Kita Sarankan Untuk Dilakukan Laparotomi Tapi Pemilihan Laparotominya Biasanya Dilakukan Pada Trimester Dua Atau Trimester Tiga Kira-kira Begitu Terima kasih Karena Jarang Kasusnya Jadi Memang Konsensusnya Tidak Terlalu Banyak Kasus yang Kadang-kadang Dilematis Ya dokter Jadi Kasus-kasus Seperti ini Iya Sangat Individual Jadi Apa yang Tadi Dipertanyakan Kita Mungkin Harus Berpikir Dari Dua Sisi Kalau Ini Masa Tumor Itu Beresiko Terhadap Janin Dan Itu Akan Mempengaruhi Pertumbuhan Bahkan Kemungkinan Dia Keluar Artinya Kalau Diambil Mungkin Itu Lebih Baik Itu Sangat Individual Dan Sebaliknya Apakah Kehamilan Ini Mempengaruhi Progresivitas Terhadap Masa Tumor Itu Sendiri Itu Juga Bersikap Memang Tujuan Akhirnya Adalah Kalau Bisa Jangan Dioperasi Kalau Bisa Seviable Mungkin Dan Ibunya Nah Di Sisi Yang Dua Ini Kita Bisa Disalahkan Kalau Ditinggu Ada Apa- Yang Disalahin Jadi Dari Dua Itu Mungkin Kita Menjelaskan Saya Kira Kepada Pasien Kalau Kadang-kadang Torsi Kirsta Itu Kan Yang Terbanyak 6 Sampai 10 Centi Pada Kehamilan 16 Minggu Kadang-kadang Tergantung Dia Kasus Torsi Terbanyak Yang Mungkin Kita Sampaikan Resikonya Begini Kalau Saya Berpikir Kontrak Pengobatannya Kita Menjelaskan Yang Penting Pasiennya Tahu Apa Resikonya Begini Tapi Saran Kita Mungkin Harus Sampaikan Sebagai Prioritas Sebaiknya Diambil Walaupun Kistanya 8 Centi Tapi Resiko Torsinya Tinggi Dengan Resiko Apa Terhadap Jani Mungkin Inform Consen Seperti Dr. Della Itu Mungkin Pendapat Saya Baik Saya Kira Waktu Kita Masih Ada Satu Pertanyaan Saya Sampaikan Lagi Saya Kira Tapi Ini Assalamualaikum Dari Puskesmas Medan Tertarik Juga Ijin Bertanya Pasien 24 tahun G2 P1 A0 Perut Membesar Hasil USG 24 Minggu Bersifat Kistik Dijumpai Septa Bagian Padat Kemudian Ada Kapiler Malignan Menurut Ayota Tumor Markernya Kurang Dari 42 Bagaimana Tata Laksana Apakah Lanjut Hamil Apakah Dikistektomi Ataukah Dilanjutkan Kemoterapi Kalau Ganas Artinya Janinnya Masih Ada Ataukah Distektum Saya Persilahkan Dokter Lugraha Jadi Pertanyaannya Memang Angkat Intoto Ataukah Dibiarkan Kistanya Selesai Kalau Kistanya Ganas Apakah Bayi Ada Di Kemo Jadi Banyak Juga Pertanyaan Saya Kira Cukup 3-4 Menit Karena Waktunya Sudah Mau habis Silahkan Dokter Suaranya Tidak Kedengeran Dokter Ya Makasih Dokter Hariadi Ini Dari Dokter Sri Makasih Pertanyaannya Jadi Memang Kalau Ini Sangat Dilematis Anaknya Baru Hamil Kedua Baru Hamil Kedua Dan Usia Kehamilan 24 Minggu Kistik Ada Bagian Padat Tidak Tidak Terukur Kapiler Malignan Kita Anggap Saja Dicuriga Malignan Yang Berikut Lagi Marker Mungkin Kurang 42 Jadi Pada Prinsipnya Kalau Kita Curiga Suatu Keganasan Ini Curiga Suatu Keganasan Kalau Di Atas 24 Minggu Biasanya Kalau Pada Kejadian Ini Tidak Ada Asites Kita USG Biasanya Tidak Ada Mental Cake Kira-kira Begitu Dan Tidak Ada Penyebaran Ke tempat Lain Kita Curiga Biasa Stadium Awal Kalau Dekanas Idealnya Kalau Kita Curiga Ganasan Early States Dilakukan Suatu Operasi Operasi Diangkat Saja Kita Konservatif Usianya 24 Tahun Usia Muda Kira-kira Anggap Usia Masih Mau Hamil Lagi Atau Masih Mempertahankan Hamilan Jadi Dilakukan Frozen Section Kalau Tidak Ada Frozen Section Yang Mau Tidak Mau Di Keluarga Baik-baik Cukup Dilakukan Serving Overectomy Unilateral Nanti Kalau Ada Hasilnya Baru Kita Tunggu Kalau Ada Hasilnya Suatu Keganasan Kita Tentukan Memang Apakah Memang Intra-op Tidak Ada Nodul Tumor Tidak Ada Asites Dan Tidak Ada Kecurigaan Metastase Tempat Lain Kita Lihat Tergantung Histologinya Kalau Ada Histologinya Cuman Serios Kasi Noma Dan Grade 1 Grade 2 Di Observasi Tetapi Kalau Dia Grade 3 Biasa Diberikan Kemoterapi Ini Kadang-kadang Menjadi Hal Kontroversi Apakah Kita Melakukan Histrectomy Tidak Karena Usia Muda Kalau Dia Studium 1 Masih Bisa Kita Observasi Grade 1 Dan 2 Tetapi Kalau Dia Grade 3 Apakah Kita Histrectomy Dan Kemoterapi Kalau Setelah Kita Selesai Hasilnya Ganas Kita Dapat Melakukan Kemoterapi Selama Kehamilan Kemoterapi Cukup Aman Karena Golongan Dari Ovarin Yang Standar Adalah Taksan Dan Cisplatin Walaupun Kita Tahu Ada Risiko Dari Kemoterapi Lantar Lain Melosopresi Atau Ada Gangguan Saluran Cerna Dan Saluran Kencing Maksudnya Saluran Kencing Adalah Gangguan Fungsi Kinjal Tetapi Untuk Kemoterapi Cukup Aman Dan Memang Kita Harus Informasi Baik-baik Ibunya Nanti Setelah Perserianan Apakah Kita Setuju Untuk Dilakukan Tindakan Lanjutan Atau Kistektomi Rapture Dan Ganas Ini Menjadi Persoalan Juga Membuat Suatu Spill Pada Dinding Abdomen Kira-kira Itu Jawabannya Yang Saya Bisa Sampaikan Sarannya Serinya Kira-kira Gitu Mungkin Dr. Dela Mungkin Ada Tambahan Sepertinya Nggak Ada Seperti Kita Sampaikan Sebelumnya Bahwasannya Memang Dilema Pada Kasus Yang Seperti Ini Namun Kalau Hysterektomi Dengan Kita Harus Jelas-jelas Dengan Pasiennya Apakah Ibunya Mau melanjutkan Kehamilan Atau Tidak Itu Dulu Jika Memang Melanjutkan Kehamilan Maka Kita Lakukan Prosedur Yang Seperti Dr. Nugraha Sampaikan Tadi Kemudian Mungkin Jika Memang Hasil Eganas Kita Lanjutkan Kemoterapi Mungkin Seperti Itu Ya Dok Jadi Juga Diskusi Dengan Pasiennya Sangat Berperan Pada Kasus Ini Terima kasih Dok Baik Terima kasih Sangat Menarik Jadi Apa yang Didiskusikan Tadi Itu Semua Adalah Komunikasi Kalau saya Menangkapnya Tadi Yang penting Apa Maksud Tujuan Kita Kalau Didebatkan Tanpa Mengetahui Apa Maksud Klinisi Yang Menerangkan Pertama Kali Itu Akan Jadi Perdebatan Jadi Agak Susah Apalagi Hanya Buka Melalui Paman Google Waduh Itu Udah Akan Muncul Pertanyaan Pertanyaan Berikutnya Yang Selalu Dianggap Salah Apabila Hasilnya Tidak Begitu Bagus Terhadap Pasien Pasien Selalu Melihatnya Yang Jelek Jelek Yang Bagusnya Itu Yang Diterima Baik Saya Kira Mungkin Karena Keterbatasan Waktu Tinggal Empat Menit Saya Kira Masih Ada Beberapa Pertanyaan Mohon Maaf Selaku Moderator Tidak Bisa Menyampaikan Kepada Narasumber Tapi Apapun Yang Didiskusikan Tadi Mungkin Sudah Tercakup Juga Jawabannya Dari Beberapa Diskusi Yang Kita Sudah Sampaikan Ya Prinsipnya Tadi Adalah Kita Harus Berkomunikasi Bagaimana Mendiagnosisnya Bagaimana Melakukan Diagnosis Dengan Penunjang Kalau Dalam Kondisi Emergensi Semua Apapun Kita Harus Selamatkan Terhadap Pasien Kita Sendiri Tapi Kalau Kita Bisa Mengikuti Bagaimana SOP Yang Dilakukan Itu Memberikan Hasil Yang Terbaik Kepada Pasien Kita Dan Juga Kepada Kita Saya Kira Itu Mungkin Dari Saya Terima Kasih Kepada Kedua Narasumber Yang Sudah Memberikan Pencerahan Buat Kita Semua Sehingga Ini Cukup Bermanfaat Dan Pertanyaan Cukup Banyak Artinya Animo Dan Pengen Tahu Tentang Apa Yang Kita Bicarakan Di Asogi Ini Cukup Bermanfaat Terima Kasih Dokter Doanya Salam Sehat Selalu Saya Kembalikan Kepada Dokter Birama Dan Saya Mohon Maaf Selaku Moderator Dan Juga Kepada Pembicara Mudah-mudahan Semua Ini Berkah Buat Kita Semua Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Dr. Harihadi Dan Nukra Dr. Adela Sangat Informatif Sekali Para Peserta Sekalian Alhamdulillah Rangkaian Sesi Pemaparan Dan Diskusi Pada Suri Hari Ini Sudah Terlaksana Dengan Baik Kita Sudah Mendapatkan Materi-materi Yang Luar Biasa Dari Para Narasumber Mudah-mudahan Materi Yang Sudah Disampaikan Pada Hari Ini Bermanfaat Dan Membuat Kita Semua Lebih Tahu Mengenai Update Terkini Tentu Tentu Saja Mengenai Manajemen Tumor Forum Pada Khamilan Kami Mohon Kepada Seluruh Peserta Untuk Dapat Mengisi Survei Evaluasi Dan Kritik Dan Saran Pada Link Yang Telah Kami Bagikan Pada Kolom Chat Terima kasih Kami Ucapkan Kepada Moderator Dan Para Narasumber Yang Telah Berbagi Ilmu Yang Panik Ashogi Sehingga Acara Kita Pada Surah Hari Berjalan Dengan Begitu Baik Dan Tentunya Kami Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Dan Hal Yang Kurang Berkenan Selama Acara Berlangsung Dan Para Peserta Sertifikat Acara Akan Kami Kirimkan Melalui Email Masing-masing Dan Terakhir Sebagai Penutup Jangan Lupa Selalu Mengikuti Serial Webinar Ashogi Berikutnya Saya Birama Robi Sebagai host Izinkan Saya Untuk Mengakhiri Acara Pada Surah Hari Kami Pamit Undur Diri Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dr. Aryadi Dr. Tophan Dr. Tophan Dr. Tophan Dr. Tophan Bye-bye Mohon maaf Saya Oke Terima kasih Terima kasih Saya izin Lidya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dr. Aryadi Dr. Oah Terima kasih Dr. Tophan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih